Kepala Direktur RSUD Subang Ahmad Nasuhi mengakui pihaknya tidak bisa melayani kurniasi, ibu hamil yang sedang dalam keadaan darurat, kemudian belakangan meninggal dunia, dalam keterangannya di Subang, pada Senin, 6 Maret 2023, Ahmad Nasuhi mengatakan bahwa saat kejadian, kurniasi memang sedang dalam keadaan kritis. Kurniasi sempat ditangani bidan desa di Kecamatan Tanjung Siang. Bidan desa juga sudah menghubungi RSUD Subang bahwa ibu hamil tersebut akan dibawa ke rumah sakit. Oleh petugas rumah sakit, bidan desa itu sudah diberitahu bahwa icu RSUD Subang saat hari kejadian sedang penuh. Namun, bidan desa tersebut tetap membawa kurniasi ke RSUD Subang, dengan harapan sang ibu hamil tersebut bisa dilayani. Setibanya di RSUD Subang, kurniasi sempat dilayani. Ketika kurniasi hendak dibawa ke ruang ponek, petugas IGD ternyata mengabarkan bahwa icu sudah penuh sehingga ibu hamil itu tak bisa dilayani di RSUD Subang, hingga akhirnya, kurniasi dibawa ke Bandung dan dalam perjalanan meninggal dunia. Sekda Subang Asep Nuroni, tak meminta maaf ihwal peristiwa itu, dia menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit di luar Subang, untuk menangani pasien warga Subang yang tinggal di perbatasan. Ini kan lewat bidan yang membawa pasiennya, membawa kondisi ASU penuh. Apakah hubungannya ASU penuh dengan kondisi pasiennya? Kalau kondisi pasien perdarangan seperti ini, ini juga perdarangan. Karena apa? Karena kurut dapat bijak itu. Sehingga dikhawatirkan adanya lepasnya hari-hari sebelum waktunya. Mungkin yang ibu-ibu sudah tahu gimana anaknya punya anak, lepas dulu. Pasti keluar darahnya banyak. Yang normal ya. Ini kondisinya tidak normal. Jadi hari-harinya dicuriganya lepas sebelum waktunya. Sebagian kalau karsial itu kalau dioperasi, butuh tempat khusus untuk setelah operasinya. Makanya dokter spesialisnya bilang harus cari tempat alternatif. Soalnya kalau tidak dilakukan operasi, atau tidak dilakukan tempat tadi ASU, ini akan beresurung besar juga. Ya, seperti itu. Nah, makanya informasinya seperti itu diambil teman-teman tahu. Kemudian, kembali lagi pada kasus ini, pasien tiba ke IGD, kita masuk ke IGD dulu ya. Jadi di IGD, pasien masuk, diterima oleh IGD. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah menjawabkan pemeriksaan, kemudian hasilnya, kondisinya saat itu sadar penuh. Ini betul ada yang berisanya. Tekanan darah kembali normal, 1.10 per 70. Kemudian, denyut jantungnya, 87 kali per menit, kondisi oksigennya, 97 persen bagus ya. Suhnya 36,9. Artinya, ya, pasien ini sudah mulai membaik. Ya. Nah, artinya, dibawa, didorong ke, apa, konek. Ya. Diponek, konek target. Tuh, ini bukannya pasien yang mana ini. Kan tadi sudah dikasih tahu, dari ASU kita penuh. Ya. Jadi dalam kondisi, apa, seperti ini, bukan kita menolak. Ya. Karena apa? Kalau dioperasi mau tahu di mana. Ya. Kalau ditangani, ditanganinya nanti sampai kapan. Ya. Makanya sebetulnya, pada, dasar kita ya, dalam sistem rujudan, apa, dan kesehatan yang perorangan ini. Ya. Itu di, aku di parmen kes, 01 tahun 2012. Ya. Jadi, disebutkan bahwa, rujudan itu sebetulnya, harus dikasih tahu dulu pasiennya. Kemudian, ada sistem yang namanya, sistem rujudan terpadu. Ya. Jadi, sebelum pasien diperangkatkan, ya, ke, tempat rujudan, harusnya tempat rujudan dikasih tahu dulu. Supaya kita bisa mempersiapkan. Ya. Dan polisi sudah dikasih tahu. SU penuh. Ya. Seperti itu. Jadi, bukannya kami, ada istilah menolak. Ya. Kata menolak sama sekali tidak ada. Ya. Jadi, saya beruruskan semua ini. Ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Dokter spesialisnya, saya rasa sudah benar. Terima kasih.